Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kitab Kejadian Pasal 21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Isa kelahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau mengamalkannya di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Tema firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah janji Tuhan. Berbicara tentang janji, ini selalu senantiasa dilakukan oleh semua orang. Baik itu secara personal maupun secara kelompok. Dilakukan dalam rangka untuk membangun yang namanya trust. Untuk membangun yang namanya kepercayaan. Untuk membangun yang namanya komunikasi. Yang terbuka antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Kesempatan ini kita tidak sedang berbicara tentang bagaimana janji yang dibangun oleh manusia. Tetapi kita mau melihat bagaimana janji Allah yang Allah wujud nyetakan kepada keluarga Abraham. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, kita juga mau belajar bagaimana caranya. Bagaimana caranya agar kita bisa menikmati janji Tuhan di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Untuk bisa menikmati janji Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mau belajar dari toko Sarah ini dan Abraham. Adalah yang pertama agar kita bisa menikmati janji Tuhan. Pertama kita harus berpaling kepada firmanya. Berpaling kepada kebenaran. Ini sangat amat penting dan ini menjadi dasar, ini menjadi fondasi bagi kehidupan orang percaya di dalam menantikan janji Tuhan. Abraham dan Sarah dipanggil oleh Tuhan untuk berpindah dari Urkasdim ke tanah kenaan. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Baik itu berkat jasmania maupun berkat rohania. Di dalam kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di sana ada tujuh janji berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Dan untuk mendapatkan janji-janji tersebut bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang. Tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Abraham harus diproses melalui berbagai macam tantangan dan rintangan. Kalau kita mau lihat bagaimana janji secara jasmania, Abraham di tanah kenaan, dia harus mengalami yang namanya masa paceklik dan dia harus hijrah ke tanah Mesir. Dan kita lihat nanti pasal 13 bagaimana Tuhan akhirnya memberkati dia di tengah-tengah kesulitan. Tuhan memberkati dia. Tetapi Tuhan juga menjanjikan kepada Abraham bahwa melalui keturunannya, seluruh bangsa di dunia akan mendapatkan berkat. Janji tentang keturunan ini, ini berbicara tentang ahli waris yang akan menjadi penerus generasi selanjutnya. Dan janji ini dijanjikan kepada Abraham dan Sarah. Kalau kita membaca di dalam kejadian pasal yang kelima belas, di sana Tuhan berjanji bahwa hanya melalui keturunan yang sah, yaitu keturunan Abraham. Maka semua dunia ini akan mendapatkan berkat. Tetapi janji ini tidak terrealisasi. Sehingga kita melihat bagaimana nanti perjalanan ada diskusi. Bagaimana malaikat Tuhan menyatakan diri dan meneguhkan kembali lagi janji. Di dalam pasal 18, kita melihat bagaimana di sana Sarah yang sudah monopaus. Dia mempertanyakan Tuhan, bahkan dia tertawa. Sehingga kita melihat di sana ada proses dialog. Tuhan mencoba untuk mengkonfirmasi kembali. Kamu tertawa, tetapi Sarah berkata tidak. Dan malaikat Tuhan menyatakan bahwa di tahun yang sama, di tahun yang akan datang. Satu tahun kemudian, di hari yang sama, waktu yang sama juga. Tuhan akan menggenapi firmanya kepada Sarah. Dan itu terrealisasi. Pada pasal yang ke-21, kita melihat di sini. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmangkanya. Jadi Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmangkanya. Jadi agar kita bisa benar-benar menikmati janji Tuhan. Di dalam seluruh totalitas kehidupan, kita ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan merealisasikan janjinya. Tuhan merealisasikan janjinya hanya ketika saya dan bapak, ibu, saudara sekalian. Kita berpaling kepada kebenarannya. Berpaling kepada kebenarannya artinya kita berpaut sepenuhnya. Kita berpegang sepenuhnya kepada kebenaran yang Tuhan janjikan di dalam firmanya. Rapunya kehidupan orang Kristen. Rapunya kehidupan anak-anak Tuhan. Rapunya kehidupan orang yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Karena tidak berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah merupakan satu-satunya sandaran hidup kita. Ketika kita diperharapkan dengan pergumulan-pergumulan di dalam menantikan janji Tuhan. Menantikan adalah proses waktu yang melelahkan, menjenuhkan dan mendongkongkan bagi kita. Tetapi bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Berpaling sepenuhnya kepada firman Tuhan. Mengamini janji-janji firman Tuhan. Dia akan menikmati yang namanya kelepasan. Dia akan menikmati yang namanya berkat Tuhan. Ini sangat amat penting bagi saya dan bapak ibu saudara sekalian. Pentingnya kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Banyak orang hari ini menjadi kecewa. Banyak orang hari ini menjadi putus asa. Bahkan mencari jalan lain. Mengambil alternatif yang lain. Mencari pertolongan, mencari bantuan. Sehingga sadar-tidak sadar mereka mengkompromikan yang namanya kebenaran. Mereka akhirnya melecehkan yang namanya kebenaran. Mereka akhirnya mengabaikan yang namanya kebenaran. Sehingga pada akhirnya hidup mereka tidak diberkati. Bukan karena Tuhan tidak mau merealisasikan janjinya di dalam kehidupan mereka. Bahkan pergumulan mereka. Tetapi karena ketidaksabaran mereka. Karena kecorobohan mereka. Yang tidak sepenuhnya berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk menikmati janji firman Tuhan. Tuhan mau agar kita benar-benar menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya acuan. Ketika firman Tuhan kita jadikan sebagai satu-satunya acuan dalam seluruh totalitas hidup kita. Tantangan, rintangan baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam diri kita. Firman Tuhan akan mengokohkan kita sehingga kita ikut menikmati segala janji-janji yang Tuhan janjikan di dalam firman. Di dalam Masmur pasal 119 ayat 105. Di sana firman Tuhan berkata, firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hanya ketika kita berpaut sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kita tidak akan digoyahkan dengan berbagai macam intervensi. Dengan berbagai macam cobaan, godaan yang silih berganti. Mencoba menggoyahkan iman dan keyakinan kita kepada janji-janji Tuhan. Tanpa itu, saya dan bapak ibu saudara sekalian, kita tidak akan mampu untuk menjalani hidup ini. Orang yang berpaling kepada firman Tuhan. Orang yang berpaut kepada firman Tuhan. Dia akan dimampukan Tuhan untuk menikmati segala janji Tuhan. Janji tentang pemeliharaan Tuhan. Janji tentang berkat Tuhan baik secara jasmania maupun secara rohania. Tetapi tidak bagi mereka yang tidak berpegang ataupun tidak berpaut sepenuhnya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan, dia dan anji. Firman Tuhan dapat diandalkan. Firman Tuhan dapat dipercaya di dalam segala hal. Firman Tuhan bukan saja hanya mengajar kita tetapi juga memperbaiki seluruh totalitas kehidupan kita. Jadi ketika ada tentangan, ketika ada pergemulan, ketika ada persoalan. Ingat bahwa hanya satu-satunya pedoman hidup kita. Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan memampukan kita untuk bisa melewati hal-hal yang tidak dapat kita selami dengan akal maupun cara berpikir kita. Hanya firman Tuhan yang akan mengokokkan saya dan bapak ibu saudara sekalian. Sehingga kita bisa menikmati yang namanya janji Tuhan. Tetapi poin yang kedua dari bagian kebenaran firman Tuhan ini. Yang harus kita pegang, yang harus kita pedomani. Bagaimana sesungguhnya agar kita bisa menikmati janji Tuhan. Ayat pertama. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Yang kedua disini yang harus kita pedomani adalah kita harus berpaling kepada Tuhan. Agar kita bisa menikmati janji Tuhan. Mungkin ada orang berkata Pak Misrai saya sudah berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan. Saya mengaminkan janji-janji dan firman Tuhan. Saya berpaut sepenuhnya kepada janji firman Tuhan. Tetapi hari ini Pak Misrai saya belum menikmati janji-janji Tuhan itu secara utuh. Saya belum menikmati janji-janji Tuhan itu secara sempurna. Poin yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang harus kita miliki dan kita pedomani adalah berpaling sepenuhnya kepada Tuhan. Ironis banyak orang hari ini hanya memencari berkat Tuhan. Tetapi mengabaikan Tuhan. Sang sumber berkat itu sendiri. Banyak orang memenikmati janji Tuhan. Tetapi dia mengabaikan sang sumber pemberi janji itu sendiri. Inilah yang mendatangkan kekecewaan. Inilah yang mendatangkan frustrasi. Inilah yang mendatangkan berbagai macam problema kehidupan di dalam seluruh totalitas kehidupan manusia. Banyak manusia hari ini menjadi egois hanya memencari berkat Tuhan. Hanya mengejar berkat Tuhan. Tetapi mengabaikan sang sumber berkat itu sendiri. Ini pun yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini bagaimana seorang Sarah Abraham. Tuhan menjanjikan hal-hal yang begitu luar biasa. Tetapi Tuhan tidak mau mereka hanya dininak bobokan dengan janji-janji itu. Tetapi mereka sendiri mengesampingkan Tuhan yang adalah penguasa tunggal. Tuhan yang adalah satu-satunya pemegang otoritas tertinggi atas seluruh totalitas kehidupan mereka. Bahkan atas segala berkat yang dijanjikan olehnya. Itu sebabnya Tuhan memproses Abraham dan juga Sarah. Karakter mereka, mindset mereka, seluruh totalitas hidup mereka. Tuhan memberikan janji itu tetapi Tuhan juga mau agar mereka tidak hanya sekedar berfokus kepada janji-janji itu. Dan mereka mengabaikan Tuhan, melupakan Tuhan. Mengkompromikan berbagai macam hal yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi poin yang kedua, Tuhan mau kita berpaling kepada Tuhan. Seberapa banyak orang Kristen yang hari ini menjadi kecewa kepada gereja Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang hari ini menjadi kecewa dengan gereja dan undur dari Tuhan. Karena dia ke gereja hanya ingin untuk mendapatkan sembako. Karena dia ke gereja hanya pergi, hanya ingin untuk supaya mencari pujian. Dia ke gereja hanya sekedar supaya dia mendapatkan pujian. Dia mendapatkan yang namanya penghormatan. Dia mendapatkan yang namanya berkat jasmania. Itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi ketika berkat jasmania itu motivasi kita salah. Dan kita tidak mendapatkan berkat-berkat jasmania. Karena kita diiming-iming dengan janji-janji. Dan kita mengabaikan Tuhan. Maka inilah problema terbesar. Kita akan mudah meninggalkan Tuhan. Bahkan menyalahkan Tuhan, mengutuk Tuhan. Menyalahkan Tuhan atas segala hal yang kita alami dan yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu masalah pergumulan dan persoalan. Tetapi orang-orang yang betul-betul berpaling kepada Tuhan. Ini dia menyadari bahwa dia tidak bisa hidup. Dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Hanya Tuhan semata-mata yang bisa menolong dia. Di dalam segala hal. Kita harus membangun mindset kita dengan benar. Kita harus membangun paradigma kita dengan benar. Bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang dapat diandalkan. Dia adalah Allah yang dapat dipercaya di dalam segala hal. Hanya ketika kita memiliki persepsi yang benar. Maka kita akan dapat menikmati segala janji-janji yang dijanjikan oleh Tuhan. Baik kepada kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, studi kita. Dan semua tugas tanggung jawab yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi tanpa kita melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sangat amat penting bagi kita. Di dalam Yermia pasal 17. Di sana firman Tuhan dengan jelas ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-7. Mengapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan agar kita bisa menikmati segala janji Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas di dalam Yermia pasal 17. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi keunikan dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Itu akan diberkati Tuhan secara jasmenia. Sekalipun situasi, sekalipun keadaan di sekelilingnya. Tidak sesuai yang diharapkan. Tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dia akan mengalami yang namanya keberkatan yang dari Tuhan. Keberkatan yang dari Tuhan itu karena dia mengandalkan Tuhan. Dia menomer satukan Tuhan. Dia memprioritaskan Tuhan. Di atas segala galanya. Orang yang memprioritaskan Tuhan. Berkat Tuhan itu akan mengekor. Tetapi orang yang mengabaikan Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang mengandalkan akal pikirannya sendiri. Orang ini akan disebut orang-orang terkutuk. Dan dia akan mengalami yang namanya kerugian. Dia akan mengalami yang namanya kerugian. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga pada akhirnya dia menjadi putus asa, kecewa. Dan mengutuk Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan firman Tuhan di Ramir Mia. Pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Dia akan terus berbuah. Dia akan terus bermultiplikasi. Dia akan terus menikmati janji-janji Tuhan. Di dalam seluruh totalitas kehidupannya. Dan poin yang terakhir dari bagian firman Tuhan ini. Bagaimana agar kita bisa menikmati berkat Tuhan. Di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Poin yang ketiga di sini. Adalah tetap memiliki konsistensi. Di dalam menantikan waktunya Tuhan. Tetap konsisten di dalam menantikan waktunya Tuhan. Banyaknya kekecewaan, banyaknya keputus asaan dan hilangnya harapan. Karena banyak orang tidak menantikan janji Tuhan. Ayat yang kedua. Maka mengandunglah Sarah lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Dalam masa Tuhannya. Pada waktu yang telah ditetapkan. Tetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menikmati janji Tuhan. Bukan dengan konsep kita. Bukan dengan cara berpikir kita. Bukan dengan waktu kita. Bukan dengan segala hal yang kita upayakan. Tetapi yang Tuhan mau yang Tuhan rindukan adalah waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Firman Tuhan di dalam penghutbah pasal 3 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Segala harapan, impian, cita-cita, pergumulan kita. Ataupun pergumulan, permasalahan yang hari ini kita alami. Karena dihantam dengan berbagai macam masalah, pergumulan, dan persoalan. Kita sudah berdoa, kita sudah mengandalkan Tuhan. Kita sudah berpaut sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi belum mengalami perubahan. Belum mengalami yang namanya mujijat dan lain sebagainya. Saya mau tekankan kepada kita. Tetap konsisten menantikan waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan adalah waktu yang the best. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi saya dan Bapak. Ibu Saudara sekalian. Dia ala yang berjanji. Yang melakukan berbagai macam mujijat. Di dalam kehidupan Abraham, Sarah. Dia mewujudnya takkan segala rencananya. Kehendaknya sesuai dengan ketetapan waktunya. Bukan waktunya Abraham. Bukan waktunya Sarah. Tetapi waktunya Tuhan. Hal yang sama juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Agar kita bisa mengalami yang namanya keberkatan. Janji-janji Tuhan di dalam rumah tangga kita. Pekerjaan kita, usaha kita. Apapun tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan mau kita tetap konsisten. Pada waktunya Tuhan. Kita harus tetap melihat waktunya Tuhan. Yang Tuhan mewujudnya takkan dalam kehidupan kita. Bukan waktunya kita. Bukan waktu saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita memakai konsep logika waktu kita. Dan waktu saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Kita akhirnya apa? Undur dari Tuhan. Berpaling dari Tuhan. Dan meninggalkan Tuhan. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Masalah pergumulan, persoalan yang ada. Tentangan yang mungkin kita alami. Berbeda bentuknya seperti Abraham dan Sarah alami. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa tantangan-tantangan yang berbeda. Itu pun Tuhan dapat selesaikan. Sesuai dengan waktunya. Karena itu biarlah melalui kebenaran ini Bapak Ibu. Agar kita bisa menikmati janji-janji Tuhan. Pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama yang harus kita miliki. Adalah berpaling kepada kebenaran. Berpaut sepenuhnya kepada kebenaran. Yang kedua berpaling kepada Tuhan. Sepenuh hati. Sepenuh hati. Dan yang ketiga. Agar kita bisa menikmati dan menggapai segala janji Tuhan. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bukan waktunya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di alam melalui kebenaran ini kita semua diberkati. Dan kita terus hidup untuk menikmati segala janji-janji Tuhan. Yang dijanjikannya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.